Halo Sobat Channel Youtube Support, seperti yang kita ketahui, setiap manusia dilahirkan dengan wajah dan bentuk yang berbeda-beda. Uniknya, keajaiban alam sering melahirkan individu-individu yang istimewa dan sukar ditemui, hanya satu dalam sejuta. Lantas, apa yang membuat orang-orang ini memiliki keunikan demikian, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan? Nah maka dari itu di video ini, kami akan membahas 10 kasus manusia langka yang menjadikan mereka unik dan menarik perhatian. Pemuda asal Rwanda ini pernah menarik perhatian dunia karena penampilannya yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia memiliki ciri hidung besar, telinga yang lebar, dan kepala yang lebih kecil. Bentuk fisik uniknya ini disebabkan oleh sebuah kondisi medis yang disebut mikrosepali, yang menyebabkan lingkar kepalanya jauh lebih kecil dari rata-rata manusia, sebab otak tidak tumbuh dengan normal. Karena penampilannya ini, Ellie kerap dibully dan dikucilkan di kampung halamannya sendiri, sehingga ia menghabiskan waktunya dengan menjelajahi hutan selama berhari-hari, dan mendapat julukan Mogli di dunia nyata. Selain fisiknya, Ellie juga tidak dapat berbicara dengan baik. Meskipun begitu, ibunya sangat menyayangi anak semata wayangnya itu, ia menganggap Ellie sebagai keajaiban dari Tuhan, sebab kedua orang tua Ellie dulunya punya lima orang anak, namun kelima anak tersebut meninggal dunia. 9. Rose Gale Lelaki berjenggot akan kelihatan seksi dan bisa menarik perhatian wanita. Namun apa jadinya jika wanita yang berjenggot? Kondisi fisik unik inilah yang dialami Rose Gale, seorang wanita asal Amerika yang sejak remaja sudah mengalami pertumbuhan rambut wajah yang berlebihan. Pertumbuhan jenggotnya ini membuat Rose harus mencukur setiap paginya, ia ingin menyembunyikannya dari keluarga dan lingkungan sosial karena malu. Selama bertahun-tahun, Rose menggunakan segala cara untuk menghilangkan jenggotnya, termasuk menggunakan laser dan meminum pil dari dokter, namun sayang pertumbuhannya tidak dapat dihentikan. Hingga pada usianya yang ke-39, Rose memutuskan untuk membiarkan jenggotnya tanpa mencukurnya lagi. Ia menerima keadaannya dan memutuskan untuk hidup dengan autentik. Meskipun keunikan yang dialami Rose tidak dapat didiagnosa secara medis, Rose sendiri percaya bahwa keadaannya ini disebabkan oleh genetik. 8. Zhang Rui Fang Mungkin kita sering melihat karakter bertanduk hanya dalam film fantasi, tetapi tahukah kalian, kondisi langka ini juga ada di dunia nyata, dan dialami oleh seorang nenek berusia 100 tahun dari Cina. Dia adalah Zhang Rui Fang, yang memiliki tanduk hitam berukuran 6 cm di dahi kirinya, dan membuatnya mendapat julukan nenek bertanduk setan dari masyarakat setempat. Awalnya tanduk tersebut hanya berupa tahil alat hitam, namun kemudian perlahan-lahan tumbuh membesar dan mengeras. Meskipun kondisi langka ini terlihat aneh dan menyeramkan, nenek Rui Fang sendiri tak ingin memotongnya walaupun sudah mendapat tawaran operasi gratis. Penyebab tumbuhnya tanduk pada nenek Rui Fang menurut ahli medis kemungkinan adanya mutasi genetik, atau gangguan pada sel kulit, yang menyebabkan pertumbuhan jaringan yang tidak normal. 7. Keluarga Dasilva Jari jemari manusia umumnya berjumlah 5 di setiap tangan, dan masing-masing jari pun memiliki nama. Namun uniknya, sebuah keluarga di Brazil ini memiliki 6 jari di setiap tangan mereka. Tak hanya 1 atau 2 orang, dari total 28 anggota keluarga Dasilva, 14 di antaranya memiliki 6 jari. Jari tambahan yang mereka miliki ini pun bisa digunakan seperti jari lainnya, sehingga memberikan kelebihan tersendiri, seperti menjadi penjaga gawang, bermain piano, gitar, hingga mengangkat barang akan terasa lebih mudah bagi mereka. Kondisi jari berlebih pada keluarga Dasilva ini disebabkan oleh sindrom genetik yang disebut polidaktili, di mana sindrom ini akan membuat seseorang memiliki jari tangan atau kaki tambahan. 6. Supatrasa Subhan Mungkin kamu pernah mendengar tentang gadis serigala? Ya, Supatrasa Subhan adalah sosok yang dimaksud. Gadis asal Thailand ini pernah viral pada tahun 2012, lantaran memiliki kondisi yang sangat langka, yaitu sindrom ambras. Kondisi ini menyebabkan tubuhnya terutama wajahnya ditumbuhi bulu yang lebat. Bulu-bulu tersebut menutupi wajahnya dan membuatnya sering dibandingkan dengan makhluk mitos, seperti Werewolf atau manusia serigala. Namun itu adalah dulu, kabar terbarunya kini Supatrasa telah tampil dengan wajahnya yang terlihat bersih, ia juga sudah memiliki suami dan anak. 5. Corey Bennett Corey Bennett merupakan seorang pria asal Amerika Serikat yang mengalami kondisi langka, di mana ia terlahir tanpa tulang selangka. Karena kondisi yang dialaminya ini, Corey Bennett mengaku kerap menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Atas apa yang dialaminya, Corey memutuskan membuat akun TikTok dan mulai mengunggah video dirinya untuk membuat publik sadar tentang kondisinya. Salah satu video yang diunggah Corey, menunjukkan kemampuannya yang mampu menepuk pundaknya secepat dan semudah orang bertepuk tangan. Karena tidak memiliki tulang selangka, jadi tidak ada yang menghalangi bahunya untuk bertemu di depan dadanya. Video Corey pun menjadi viral di TikTok, di mana beberapa di antaranya telah ditonton hingga jutaan kali. 4. Paul Carason Di urutan keempat ada Paul Carason, seorang pria Amerika Serikat yang memiliki keunikan kulit menjadi biru. Perubahan warna kulit Paul ini disebabkan oleh konsumsi koloid perak dalam jangka waktu yang lama. Paul mengonsumsinya dengan keyakinan bahwa zat ini dapat menyembuhkannya dari berbagai macam penyakit. Namun yang tidak ia ketahui bahwa, penggunaan koloid perak dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi yang disebut argiria, yaitu pengendapan partikel perak di dalam kulit, sehingga menyebabkan perubahan warna kulit menjadi abu-abu atau kebiruan. Meskipun argiria tidak menimbulkan gejala lain yang serius, namun kondisi perubahan warna kulit ini bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Kisah Paul Carason menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan atau suplemen herbal. 3. Mandi Sellars Selanjutnya ada Mandi Sellars, seorang wanita asal Inggris yang mengalami kondisi genetik langka akibat mutasi genetik. Kondisi tersebut membuat kedua kaki mandi sejak kecil tumbuh jauh lebih besar dari ukuran kaki orang pada umumnya, dan membuatnya kesulitan berjalan dan beraktifitas. Selain itu, berat kakinya yang mencapai 90 kg juga memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Mandi sendiri telah menjalani berbagai operasi untuk mengurangi ukuran kakinya tersebut, namun setelah diamputasi, kakinya tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Mandi tetap menunjukkan semangat hidup yang tinggi. 2. Zion Clark Zion Clark adalah seorang atlet inspiratif asal Amerika yang lahir tanpa kaki akibat kondisi langka yang disebut sindrom regresi kaudal. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Zion tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjadi seorang atlet. Sejak kecil, Zion telah menghadapi banyak tantangan. Ia dibesarkan di panti asuhan dan sering berpindah-pindah tempat tinggal. Namun, Zion menemukan pelariannya dalam olahraga gulat. Meskipun sering kalah dalam pertandingan, ia tidak pernah menyerah dan terus berlatih keras. Berkat kerja keras dan semangat juang yang tinggi, Zion berhasil mencapai banyak prestasi. Salah satu di antaranya seperti menjadi pemegang rekor dunia Guinness untuk kategori orang tercepat di atas dua tangan. 1. Sarah Gertz Di urutan pertama manusia paling langka di dunia ada Sarah Gertz, seorang wanita asal Amerika yang mengalami kondisi genetik langka yang disebut progeria. Kondisi yang dialaminya membuat tubuh Sarah menua dengan sangat cepat, bahkan di usianya yang baru ke-22 tahun ia sudah kelihatan keriput. Penuaan dini yang terjadi ini membuat Sarah harus beradaptasi dengan kehidupan yang berbeda dari teman-temannya seumuran. Meskipun begitu, Sarah selalu berusaha untuk tetap positif dan melihat sisi baik dari setiap situasi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkontribusi bagi dunia. Nah itu dia guys, 10 kasus manusia langka yang punya kisah unik dan inspiratif. Meskipun menghadapi banyak tantangan, mereka tetap tegar dan menjalani hidup dengan semangat, jadi jangan pernah menyerah pada mimpi kalian ya. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai perbedaan dan menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.